Yesaya pasal 19 ayat 1-25 Ucapan Ilahi Terhadap Mesir Ucapan Ilahi Terhadap Mesir Lihat, Tuhan mengendarai awan yang cepat dan datang ke Mesir. Maka berhala-berhala Mesir gemetar di hadapannya. Dan hati orang Mesir merana hancur dalam diri mereka. Aku akan menggerakkan orang Mesir melawan orang Mesir. Supaya mereka berperang. Setiap orang melawan saudaranya. Dan setiap orang melawan temannya. Kota melawan kota. Kerajaan melawan kerajaan. Semangat orang Mesir menjadi hilang dan rancangannya akan kukacaukan. Maka mereka akan meminta petunjuk kepada berhala-berhala dan kepada tukang-tukang jampi. Kepada arwah dan kepada roh-roh peramah. Aku akan menyerahkan orang Mesir ke dalam tangan seorang Tuhan yang kejam. Dan seorang raja yang bengis akan memerintah mereka. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Air dari sungai Nil akan habis dan sungai itu akan menjadi tohor dan kering. Sehingga terusan-terusan akan berbau busuk dan anak-anak sungai Nil akan menjadi dangkal dan tohor. Gelagah dan teberau akan mati rebah. Rumput di tepi sungai Nil dan seluruh tanah pesemayan pada sungai Nil akan menjadi kering di tiup angin dan tidak ada lagi. Para nelayan akan mengaduh dan berkabung. Yaitu semua orang yang memancing di sungai Nil. Semua orang yang menjala di situ akan merana juga. Orang-orang yang mengolah lenan akan mendapat malu. Demikian juga tukang-tukang tenun kain putih. Mereka yang menenun akan remuk hatinya. Segala pekerja upahan akan bersebih hati. Para pembesar Zohan adalah orang-orang bodoh belaka. Para penasihat Fir'aun yang paling bijaksana memberi nasihat yang dungu. Bagaimanakah kamu dapat berkata kepada Fir'aun? Aku ini anak orang-orang bijaksana. Anak raja-raja zaman purbakala. Dimanakah orang-orang bijaksanamu? Biarlah mereka mengumumkan kepadamu serta memberitahukan apa yang diputuskan Tuhan semesta alam tentang Mesir. Para pembesar Zohan bertindak tolong. Para pembesar Memphis sudah terperdaya. Para pemuka suku-suku mereka telah memusingkan Mesir. Tuhan telah mencurahkan di antara mereka suatu roh kekacauan. Dan mereka memusingkan Mesir dalam segala usahanya. Sehingga seperti seorang mabuk yang pusing waktu muntah-muntah. Dan tidak ada usaha Mesir yang akan berhasil yang dilakukan oleh pemimpin dan pengikut oleh pemuka dan orang biasa. Pada waktu itu, orang-orang Mesir akan seperti orang-orang perempuan. Mereka akan gemetar dan terkejut terhadap tangan Tuhan semesta alam yang diakcungkannya kepada mereka. Maka, tanah Yehuda akan menimbulkan kegemparan di antara orang Mesir. Dan siapapun yang teringat kepadanya akan terkejut mendengar keputusan Tuhan semesta alam yang diambilnya mengenai mereka. Pada waktu itu, akan ada lima kota di tanah Mesir yang berbicara bahasa kanaan dan yang bersumpah demi Tuhan semesta alam. Satu di antaranya akan disebutkan Ir Heres. Pada waktu itu, akan ada mesbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir dan tunggu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir. Dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu. Mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian. Dan mereka akan bernasar kepada Tuhan serta membayar nasar itu. Tuhan akan menghajar orang Mesir. Akan menghajar dan menyembuhkan. Dan mereka akan berbalik kepada Tuhan. Dan ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka. Pada waktu itu, akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur. Sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur. Dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Pada waktu itu, Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur. Suatu berkati atas bumi yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman. Diberkatilah Mesir umatku dan Asyur buatan tanganku dan Israel milik pusakaku. Terima kasih telah menonton!